Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Pada Mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 5 partai spesial dari Liga-Liga Top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Bundesliga Jerman, yaitu laga antara Greterfurt vs Bayer Munchen. Dan mari kita lihat disini untuk pasaran laga tersebut yaitu, Bayer Munchen 4-3 dan over under 4,5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Disini kita lihat Greterfurt dalam performa yang sangat buruk, dimana tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan menelan 4 kekalahan. Sementara itu Bayer Munchen dalam performa yang sangat menawan, dimana sukses menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Melihat performa kedua tim, jelas kami sangat menjagokan Bayer Munchen yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Bayer Munchen 4-3 dan over 4,5. Dan kami lebih sarankan Sobat bermain Bayer Munchen 4-3, dengan prediksi skor 0-5. Lanjut ke partai kedua, kita ke Liga Divisi 2 Inggris, atau English Championship, dimana ada laga antara Coventry City vs Peterborough United. Dan untuk pasarannya yaitu Coventry City 4-3 per 4 dan over under 2,5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Coventry City dalam performa yang cukup bagus, dimana belum terkalahkan di 3 laga terakhir, dan meraih 2 kemenangan. Sementara itu Peterborough United dalam performa yang sedikit menanjak, dimana di laga terakhir kemarin sukses meraih kemenangan, namun di 4 laga sebelumnya selalu menelan kekalahan. Melihat performa kedua tim, kami yakin untuk menjagokan Coventry City yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Coventry City 4-3 per 4 dan over 2,5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Coventry City 4-3 per 4, dengan prediksi skor 3-1. Sebelum masuk ke prediksi selanjutnya, kami ada info menarik nih, untuk sobat yang ingin bermain bola online, kami sarankan gabung di situs bola yang aman, resmi, dan terpercaya. Yaitu kaya bola, dan untuk link pendaftaran, sobat bisa klik link yang sudah kami pin di kolom komentar. Oke mari kita lanjut partai ketiga, masih dari Liga Divisi 2 Inggris, atau English Championship. Ada laga antara West Bromwich Albion vs Queen's Park Rangers, dan untuk pasarannya yaitu WBA 4-3 per 4 dan over-under 2-3 per 4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat WBA dalam performa yang cukup baik, di mana belum terkalahkan di 4 laga terakhir, meski hanya meraih 1 kemenangan. Sementara itu ke PR dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil, 2 menang, 1 imbang dan 2 kalah di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, kami sedikit lebih menjagokan WBA yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain WBA 4-3 per 4 dan over-2-3 per 4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over-2-3 per 4, dengan prediksi skor 3-2. Lanjut partai keempat, kita ke Liga Portugal, di mana ada laga antara Sporting Lisbon vs Maritimo, dan untuk pasarannya yaitu Sporting Lisbon 4-1 setengah dan over-under 2-3 per 4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang kurang stabil, di mana Sporting Lisbon meraih hasil 1 kalah, 2 imbang dan 2 menang di 5 laga terakhir. Sedangkan Maritimo meraih hasil, 1 menang, 3 imbang dan 1 kalah di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, nampaknya Maritimo mampu merepotkan Sporting Lisbon. Namun tetap kualitas Sporting Lisbon di atas Maritimo. Jadi kami memprediksi bermain Sporting Lisbon 4-1 setengah dan over-2-3 per 4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Sporting Lisbon 4-1 setengah, dengan prediksi skor 3-1. Dan partai terakhir, atau partai kelima, kita ke Liga Belgia. Kita lihat laga antara Klub Brugge vs Out Heverley Levin, dan untuk pasarannya yaitu Klub Brugge 4-2 dan over-under 3 setengah. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang kurang stabil, di mana Klub Brugge meraih hasil 3 menang, 1 imbang dan 1 kalah di 5 laga terakhir. Sedangkan Out Heverley meraih hasil, 3 kalah, 1 imbang dan 1 menang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas Klub Brugge sangat diunggulkan. Namun kami yakin Out Heverley mampu menyulitkan Klub Brugge. Klub Brugge mungkin menang, namun dengan skor tipis. Jadi kami memprediksi bermain Out Heverley tahan 2 dan over 3 setengah. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain over 3 setengah, dengan prediksi skor 3-2. Oke itulah beberapa partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu Sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi Sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk Sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi Sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 8 partai pertandingan yang kami berikan, Sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Salam Parlay mania, dan jangan lupa WD ya.